Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kecomania Salam satu hobi Wuhh ini giras ya Teman-teman apakah ada yang punya Sogon giras seperti Punya saya ini ya Mungkin teman-teman sudah Pusing punya sogon girasnya minta ampun Sudah giras tapi gak mau bunyi ya Nah mungkin untuk video kali ini Saya mau memberikan tips Walaupun sogonnya giras Tapi gimana sih bang Supaya bisa bunyi ya Nah ini Coba kita cantelin dulu ya Kita lihat Nah ini saking girasnya Kalau dari deket gak mau ya teman-teman Sipulah kayak gitu Jadi kasih jarak seperti ini Kita mundur-mundur lagi Tapi nanti langsung bunyi teman-teman Kita lihat dulu ya Agak mundur Soalnya takut dia Oke segini cukup Nah langsung bunyi teman-teman Ini giras Kita zoom sedikit ya Biar tau bunyi gak Nah itu bunyi lagi teman-teman Jadi ini sogon saya ini giras ya Giras tapi guacor teman-teman Tuh bunyi lagi tuh Jadi untuk video kali ini ya Saya mau memberikan tips Cara menggacorkan sogon Tuh leper ya Cara menggacorkan sogon Yang giras Jadi mungkin yang sudah Nyerah untuk menjinakannya Bang Walaupun giras Tapi gacor gimana caranya Simak ya video ini ya Sogon yang beli dari Ombyoan Dewasa Hutan Itu emang Sangat sulit Untuk dijinakkan ya Maksimal itu Paling mapan teman-teman Jinak bisa sih Tapi tergantung karakternya Burungnya ya Tapi itu Kemungkinannya itu Kecil teman-teman Jadi Hari ini Atau video kali ini Kita fokus Ke penggacoran aja Jadi walaupun giras Kita gacorkan aja ya Cara yang pertama ya Teman-teman Rajinlah dijemur Seperti ini Ini dijemur teman-teman Dijemur agak kenceng Teman-teman Jemurnya itu bisa Satu jam Kalau enggak Dua jam ya Paling penting itu Diterik sinar matahari ya Nah ini terik Tujuannya apa? Tujuannya Untuk menaikkan Birahi Sogon ya Asiknya Sogon itu ya Walaupun giras ya Tapi kalau birahnya Sudah naik Emosinya Sudah naik Dia tetap Bisa gacor Teman-teman Asal teman-teman Melakukan Cara ini Dengan konsisten Ini cara pertama Silahkan dijemur Secara Kenceng ya Oke lanjut Yang kedua teman-teman Berikutnya Untuk Extra Footing ya Untuk next star Teman-teman Silahkan dikasih Cepuk sendiri ya Setiap hari Harus ada next star Kemudian Kroto ya Ini juga Saya sarankan Untuk penggacoran ya Dijur dulu Kroto ya Ini setiap hari Teman-teman Gak penuh banyak ya Setengah sendok Teh Nah ini kan sedikit ya Ini paling siang Sudah habis Jadi gak apa-apa Sedikit-sedikit Tapi kita genjor dulu Setiap hari Kita kasih Kroto teman-teman Jadi ini ya Porsingnya ya Next star Sama Kroto ya Itu harus ada Setiap hari Jadi ini untuk Tahap penggacoran Burung yang Masih giras ya Untuk nektarnya Untuk nektarnya itu Teman-teman bisa Dikomposisi ya Sirup Terus Susu Kemudian Telurnya itu Diambil kuningnya aja Ya itu Diaduk rata Nah itu Sudah jadi nektar Teman-teman Oke berikutnya ya Untuk tipsnya Yaitu Rajinlah di krodong Teman-teman Krodong seperti ini ya Teman-teman Kalau pagi itu Dibuka ya Dibuka itu Untuk tujuannya Untuk pengembunan Terus penjemuran ya Setelah itu silahkan Dikrodong aja Itu tujuannya apa Tujuannya untuk Menaikkan emosi Dan birahinya Lagi teman-teman Jadi tujuan utama kita Emang Untuk menaikkan Birahi dan emosinya ya Kemudian kalau sore itu Nanti dibuka lagi ya Dibuka Diangin-anginkan Terus dicek ya Yang habis apa Terus dijok lagi ya Teman-teman Untuk pengkrodongan Siang hari ya Teman-teman Itu bisa full krodong Jadi krodongnya itu Full nutup Boleh Atau setengah krodong Ya seperti ini ya Nah seperti ini Burungnya masih lihat Masih bisa lihat Luar Itu juga boleh Teman-teman Tapi kalau malam ya Kalau malam itu Di full aja Full krodong Kalau malam full krodong Itu untuk melatih ya Biasanya begitu pagi Dibuka Untuk pengembunan lah Dia akan Buka paruhnya ya Atau ngalah sih ya Teman-teman Seperti itu teman-teman Nah ini juga Enggak kalah penting ya Teman-teman Nah silahkan Sogon anda Diajak jalan-jalan Seperti ini ya Diajak jalan-jalan itu Bisa kemana saja ya Teman-teman Bisa ke kebun Seperti ini ya Biar ketemu liaran Nanti Emosinya itu naik Atau ke teman-teman Kalau punya komunitas ya Komunitas sogon Atau gantangan sogon Silahkan ini ya Kegantangan Biar ketemu Sogon yang lain ya Biar emosinya naik Biar cepat bunyi Teman-teman Walaupun Giras ya Atau kalau enggak Teman-teman bisa Ke pasar ya Ke pasar itu Bisa ditempel Ke Ombioan ya Tempel ke Ombioan Terus di cendelin Insya Allah nanti Ngalas teman-teman Jadi Biasanya Sogon itu Kalau ketemu Dengan sogon yang lain ya Kalau ditempel dulu itu Enggak mungkin bunyi teman-teman Apalagi yang belum punya mental ya Tapi begitu nanti Setelah ditempel Terus dipisah Biasanya itu Langsung bunyi Ataupun Kalau ditaruh di liaran Seperti ini ya Ketemu liaran Terbang Ketemu Cuit-cuit-cuit liaran Itu nanti akan Saut-menyaut Dalam Kelamaan itu Akan bikin dia Gacor Teman-teman Jadi walaupun Sogon anda Giras ya Kalau diterapi Dari awal Sampai akhir ini ya Ini dilakukan semua Dipraktekkan semua Insya Allah Walaupun Sogonnya Giras Tapi suaranya itu Bagus Oke Sampai ketemu di Video-video yang lain ya Silahkan dipraktekkan Bye-bye Salam satu Hobi Ciao Ciao